Jembar nomor 19, 50. Indonesia telah mencapai target dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, soal cakupan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Di Indonesia, lebih dari 40 persen masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis dua. Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan cakupan vaksinasi tertinggi, di bawah India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. Cakupan vaksinasi saat ini berkisar 1,6 juta hingga 2 juta suntikan per hari. Ditargetkan, akhir tahun 2021 akan ada 290 sampai dengan 300 juta suntikan yang terdiri dari 161 juta dosis satu dan sekitar 118 juta dosis dua. Saat ini kematian karena COVID-19 yang awalnya bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 kematian, hanya mencapai belasan saja. Masyarakat dimintai selalu berhati-hati dan waspada karena COVID-19 belum usai. Yang menjadi target kita, kalau sebuah kabupaten kota turun menjadi level 1 ataupun level 2, maka dia harus mencapai target vaksinasi. 70 persen total vaksinasi itu untuk dosis pertama, untuk seluruh sasaran, dan khusus pada lansia, karena lansia tadi angka kesakitan dan kematiannya itu 5 sampai 6 kali lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya. Mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Nah, ini yang jadi penting juga masyarakat kami harapkan tidak memilih-milih jenis vaksin, karena apapun vaksin yang ada, itulah yang bisa kemudian membawa kita untuk keluar dari pandemi dan akhirnya bisa beraktifitas normal kembali. Kondisi geografis Indonesia yang lebih luas dibanding negara lain menjadi salah satu kendala dalam distribusi vaksin. Presiden Jokowi tak menampik jika faktor manajemen logistik dan transportasi juga mempengaruhi dalam pendistribusian dan capaian target vaksinasi di tanah air. Kita sudah suntikkan 219 juta dosis, jumlah yang tidak sedikit. Artinya nyuntik 219 juta kali itu bukan hal yang mudah, bayangkan. Dan negara kita juga bukan negara dengan geografis yang gampang. 17 ribu pulau membawa vaksin pakai sepeda motor, membawa vaksin lewat sungai naik perahu. Jangan membayangkan seperti negara-negara lain. Ini negara yang paling sulit manajemennya, manajemen logistiknya sulit, manajemen transportasi juga sulit. Bukan hal yang mudah. Sehingga angka 219 juta dosis yang sudah kita suntikkan dan akhir tahun ini kita harapkan sudah berada di angka mungkin 280-290 juta. Dosis 1 sudah di 63 persen. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik dan indikator itu sekarang kelihatan. Presiden Jokowi menyebut saat ini vaksinasi dosis pertama telah mencapai 63 persen. Melihat indikasi yang ada saat ini, ditambah manajemen pengendalian COVID-19 yang baik, Jokowi meyakini sektor perekonomian akan merangkak naik. Tim Liputan CNN Indonesia